Halo, saya Aldri dari Alaya Pilates. Kali ini saya akan mengajarkan beberapa gerakan yang bisa kalian lakukan sebagai pemanasan sebelum running atau lari. Gerakan-gerakan ini akan melatih abdominal, sedikit melatih tangan, yang pasti melatih bokong dan kaki kalian. Juga menggerakan pinggul. Di beberapa gerakan, siapkan handuk mandi, atau bantalan kecil seperti ini yang tidak terlalu tebal untuk menopang lutut. Kita langsung mulai. Oke, kita mulai gerakan pertama. Ini namanya pelvic tilt. Kalian letakkan satu tangan di depan perut kalian. Lalu satu tangan lagi di belakang, kira-kira di atas tulang ekor sebagai feedback. Sekarang, bayangkan tulang ekor kalian ditarik masuk ke dalam. Jadi seperti bokong kalian, sekarang agak melipat mengarah ke depan. gunakan tangan yang di depan, buat menarik perut. lalu lepas lagi. Tarik dari depan, masukkan tulang ekornya. Bokong kalian seperti mengarah ke depan. Lalu lepas lagi. Tarik, kita lakukan tiga kali lagi. inhale, lepas lagi tulang ekornya ke belakang. Dua kali lagi. Exhale, dan inhale. Satu terakhir. dan inhale. Oke, sekarang kita masukkan tulang ekor. Sedikit aktif abdominalsnya. Biarkan tetap di situ, tangan di samping. Lalu, kita akan jinjit sekarang. Perhatikan telapak kaki kalian. Kedua telapak kaki benar-benar ada di atas matras. Jadi tidak keluar, atau tidak lebih ke dalam. Tapi benar-benar rata di atas matras. Sekarang, bawa naik, jinjit, turun, dan angkat jari-jari kaki. Sehingga beratnya lebih ketumit sekarang. Bawa naik, turun. Bawa naik ke atas. Lalu turun. Dan, angkat jari kaki. Satu kali lagi, bawa naik. Jangan lupa tulang ekor. Tetap masuk. Turun. Dan angkat jari kaki. Sekarang kita tambahkan sedikit gerakan tangan. Lipat siku kalian 90 derajat. Bawa naik. Bayangkan seperti sedang menarik tali dari depan. Ditarik ke belakang. Turun. Angkat jari kaki. Lepaskan lagi talinya. Naik. Dan turun lagi. Tarik talinya ke belakang. Tricepsnya aktif. Turun. Jari kaki. Tiga kali lagi. Dua kali lagi. Perhatikan jari kaki kalian. Semuanya menapak di matras. Satu kali terakhir. Pundaknya tetap turun. Menjauh dari telinga. Oke. Sekarang. Jinjit dulu. Buka tangan ke samping. Telapak tangan menghadap ke depan. Dan seperti jalan. Turunkan satu kaki. Tekuk satu lutut. Bawa tangan ke depan. Ganti. Sambil buka. Ganti. Bawa ke depan. Ganti lagi. Perhatikan kaki yang akan jinjit. Dorong dengan telapak kaki. Naik. Baru kaki sebelah turun. Tarik nafas. Buang nafas. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Kanan dan kiri. Jinjit lagi. Lalu bawa turun. Jangan lupa tulang ekor. Masukkan tulang ekor. Aktifkan abdominals. Kita akan roll down. Inhale. Exhale. Roll dari leher. Pundak. Tekan tulang rusuknya. Tekan ribcage-nya masuk ke dalam. Kalian boleh tekuk lutut sedikit. Kalau hamstringnya benar-benar tight. Inhale. Exhale. Bawa naik. Berdiri lagi. Ingat tulang ekor kalian tetap masuk ke dalam. Inhale. And exhale. Tangannya menyentuh matras. Tetap di sini. Sekarang. Jongkok. Bawa tangannya ke depan. Perhatikan punggung kalian. Punggungnya tetap lurus. Jauhkan pundak dari telinga. Tangan ke bawah. Dada tetap dekat dengan paha kalian. Lalu jongkok lagi. Tangan lurus ke depan. Jauhkan pundak dari telinga. Tangan di bawah. Pinggul kalian mengarah ke langit-langit. Tinggi. Dada dekat dari paha. Jongkok lagi. Satu kali lagi. Stay di sini. Sekarang. Jalankan tangan ke arah depan. Kita akan buka ke plank position. Satu. Dua. Tiga. Telapak tangan kalian ada di bawah pundak. Kita akan melakukan front support. Saya akan mulai dari kaki kiri. Kaki kiri point. Lalu masuk. Keluar lagi. Tarik masuk kakimu. Dua kali lagi. Kita ganti kaki. Kaki kanan. Tarik masuk. Perhatikan tangan kalian tetap di bawah pundak. Dan pundak tetap menjauh dari telinga. Satu kali terakhir. Tuck the toes. Hips naik ke atas langit-langit. Posisi up stretch. Punggungnya lurus. Pundaknya jauh dari telinga. Lalu sekarang. Kakinya yang berjalan mendekati tangan. Kita di posisi roll down. Lagi. Tekuk sedikit lututnya. Usahakan punggung tetap lurus. Satu kaki ke lunges position. Taruh knees-nya di bawah. Engkelnya di matras. Bawa naik badanmu. Tinggi ke atas. Sehingga kaki yang sebelah. Kaki sebelah kiri saya sekarang. Lututnya inline dengan hips. Oke. Dari sini. Bawa maju ke depan. Badanmu tetap tinggi ke atas. Buka hips yang sebelah kiri. Lutut sebelah kanan. Maju ke depan. Lalu kuatkan bokong sebelah kanan. Dorong lagi badan. Tinggi ke atas. Lutut sebelah kiri. Inline dengan pinggul sebelah kiri. Kedepan. Lalu. Pakai bokong yang sebelah kanan. Untuk mendorong badanmu tetap tinggi ke atas. Dan exhale. Inhale. Dan exhale. Satu kali terakhir. Exhale. Satu lagi. Mengarah ke depan. Lalu sekarang dorong. Bokongmu mengarah ke belakang. Duduk di atas lututnya. Tarik kaki yang depan sedikit. Flex kakinya. Lalu bawa badanmu sedikit ke depan. Perhatikan punggung. Usahakan tetap lurus. Stretch dulu hamstring sebelah kanan. Bawa naik lagi ke posisi lunges. Kita ganti kaki. Lutut ke bawah. Letakkan ankle di atas mat. Posisi badan. Tegak ke atas. Tarik masuk tulang ekornya sedikit. Dorong pinggulmu ke arah depan. Kalau kamu merasa lututmu sakit. Yang berlutut di matras. Pakai handuknya atau pakai bantalannya. Lalu kuatkan bokong sebelah kiri. Dorong badannya tegak lagi naik ke atas. Hips dorong ke depan. Lalu tegak lagi badannya ke atas. Dorong hipsnya ke depan. Lalu tegak lagi ke atas. Kita lakukan dua kali lagi. Satu kali terakhir. Usahakan pandangan tetap ke depan. Kepala kalian tetap in line dengan tulang punggung. Sekarang bawa hipsnya ke depan. Dorong ke depan. Lalu dorong. Bokong ke belakang. Duduk di atas heels. Tarik kaki yang depan. Flex kakinya. Tangan letakkan di matras. Jalankan tangan sedikit ke depan. Usahakan punggung tetap rata. Lurus. Rasakan stretch di hamstring. Tiga kali nafas. Inhale. Exhale. Satu. Dua. Tiga. Oke. Kita kembali ke lunges position. Tarik masuk lagi kaki yang sebelah kanan. Dan Bawa naik. Oke. Sekarang Buka kakimu agak lebar. Sedikit lebih lebar dari pundak. Tumitnya agak di dalam. Jari kaki mengarah keluar. Squat. Tarik masuk. Jongkok. Tarik masuk tailbonemu. Tangan di depan. Pakai tanganmu. Jauhkan pundak dari telinga. Pakai tangan untuk sedikit lagi membuka hipsnya. Ya. Lalu mulai gerakan. Pindahkan berat badanmu dari kaki kanan ke kaki kiri. Kaki kanan ke kaki kiri. Tetap gunakan tangan supaya hipsnya tetap terbuka. Dua kali lagi. Sekarang Ambil bantalannya. Saya akan mulai dari kaki sebelah kanan. Letakkan di sini. Lalu taruh lutut kalian di atas bantalan. Lututnya mengarah agak keluar. Luruskan kaki yang sebelah. Hipsnya diputar keluar. Jadi jari kaki akan mengarah ke atas. Lalu posisikan badan kalian diagonal di antara kaki yang lipat dan kaki yang lurus. Oke. Sekarang saya breakdown dulu gerakannya. Putar hipsnya ke arah dalam sehingga jari kaki mengarah ke depan. Lalu bawa naik hipsmu. Dorong dia ke depan. Letakkan hips. Putar yang kaki. Hips sebelah kiri. Keluar sehingga badanmu akan ikut berputar. Kaki. Badan. Naik. Turun. Putar balik. Dorong hips ke depan sedikit. Taruh lagi. Putar lagi. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Oke. Pindahkan berat badanmu ke sebelah kanan. Tarik masuk. Kembali ke squat position yang tadi. Bantalan ke sebelah kiri. Sekarang saya akan meletakkan lutut saya di sebelah kiri. Dia mengarah agak keluar. Yang sebelah kanan lurus. Putar ke arah luar. Badanmu menghadap diagonal. Putar hipsnya ke arah depan. Jari-jari kaki mengarah ke depan. Hips ke depan. Duduk. Putar lagi. Dorong hips sedikit ke depan. Buka dadanya. Pundak tetap jauh dari telinga. Jadi hips dulu diputar ke depan. Sekarang dadamu mengarah ke depan. Bawa naik. Turun lagi. Putar lagi hipsnya. Satu kali terakhir. Tarik masuk kaki. Kembali ke squat position lagi. Dan kita akan berdiri. Oke. Sekarang. Menghadap ke sana. Roll down dulu. Jongkok. Duduk. Tangan kalian di belakang. Agak jauh dari bokong kalian. Dadanya tegak. Dorong dadanya ke arah depan. Lalu kita akan melakukan leg lift. Kaki kanan dulu. Turun. Kaki kiri naik. Turun. Kaki kanan naik. Turun. Kaki kiri naik. Turun. Rasakan otot kalian. Hip flexor kalian. Itu bergerak mengangkat kaki. Buka dada kalian. Jauhkan pundaknya dari telinga. Satu lagi. Oke. Sekarang. Berbaring menyamping. Di atas siku. Tekuk kakinya. Lututnya tidak benar-benar ditekuk 90 derajat. Tapi agak turun ke bawah. Perhatikan oblique kalian yang sebelah bawah. Jangan menggantung seperti ini. Tapi aktifkan oblique kalian. Rib cage-nya masuk. Sekarang. Angkat kaki yang atas. Setinggi hips. Bawa ke depan. Lalu tarik ke belakang. Bawa ke depan. Tarik ke belakang. Bawa ke depan. Tarik ke belakang. Dua kali lagi ke depan. Lalu tarik ke belakang. Satu kali terakhir. Bawa ke depan. Dan tarik ke belakang. Kembalikan kaki yang ini. Kita ganti sisi. Bertumpu di siku. Bawa kaki sedikit ke depan. Ditekuk. Aktifkan oblique. Dua-dua oblique aktif. Rib cage-nya masuk. Angkat kaki yang atas. Tarik ke depan. Lalu ke belakang. Tarik ke depan dengan hip flexor. Ke belakang. Pakai bokong kalian. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Bawa ke depan. Taruh letakkan kaki kalian. Kita sudah selesai dengan pemanasan. Semoga ini membantu kalian untuk membuat running atau lari kalian lebih baik. Dan membantu menghindari dari cedera.